Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Widia Kusumawardani Nah pada video kali ini kita akan membahas ya Kita khusus membahas mengenai soal Yaitu soal PPKN kelas 8 yang ada dalam bab 5 semester 2 Nah materi yang ada dalam bab 5 semester 2 ini materi membahas mengenai Sumpah Pemuda dalam Ikai Binika Tunggal Ika Nah sudah lama ya kita gak berjumpa kurang lebih ya Hampir sebulan lebih ya saya gak bikin video pembahasan soal Ataupun pembahasan materi Nah sekarang kita lanjut lagi ya Semoga bisa lebih konsisten untuk saya bisa berlajar bersama-sama dengan kalian disini ya Oke seperti biasa sebelum kita mulai ada yang harus kalian sediakan Yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena Supaya informasi yang sedang saya jelaskan pada video kali ini Bisa sekaligus kalian catat Dan sebelum kita mulai Jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya Langsung aja yuk kita lihat soalnya Nah ini dia soal yang pertama Kita baca dulu ya soalnya Pengaruh Sumpah Pemuda pada tahun 1928 bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah Kita lihat opsinya A. Memperkuat semangat dan tekat para pemuda untuk bersatu B. Membangkitkan kesadaran nasional C. Belanda bersikap lunak kepada pejuang Indonesia Dan D. Mempercepat proses kemerdekaan Indonesia Nah kita lihat soalnya Di sini yang ditanya adalah pengaruh Dari adanya Sumpah Pemuda ini bagi perjuangan bangsa Indonesia Nah dari opsi antara A sampai D Yang merupakan pengaruh positif itu adalah Ada terdapat pada opsi yang A Yaitu Sumpah Pemuda memberikan Dan memperkuat semangat dan tekat para pemuda untuk bersatu Nah ini terbukti kenapa Karena sudah terbentuknya suatu persatuan ya Yaitu antara persatuan tanah, bangsa, dan bahasa Nah ini semua bisa tercapai karena para pemuda memiliki Semangat dan tekat yang kuat untuk perjuangan bangsa Indonesia Seperti itu ya Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 yaitu yang A Oke sekarang kita lihat lagi soal nomor 2 Kita baca dulu ya soalnya Organisasi Trikoro Darmo berubah nama menjadi Nah organisasi Trikoro Darmo ini merupakan cikal bakal dari berdirinya organisasi Trikoro Darmo Lahir namanya adalah organisasi Trikoro Darmo Kemudian organisasi Trikoro Darmo ini merubah namanya menjadi Jong Java Nah sebelum itu antara Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Sumatra ini dia sudah terlahir duluan gitu ya Jadi organisasi Trikoro Darmo ini merupakan cikal bakal dari berdirinya Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 itu adalah opsi yang A Sekarang kita lanjut soal nomor 3 Ini soal nomor 3 kita baca dulu ya soalnya Kongres Pemuda 2 dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan dan pengamat pemuda dari Tionghoa Organisasi Pemuda Penggagas Kongres Pemuda adalah Kita lihat dulu ya opsinya A. Budi Utomo B. Trikoro Darmo C. Jong Islami Tenbon Dan D. Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia Nah jadi yang diminta dalam soal nomor 3 ini itu adalah siapa yang menjadi penggagas terlaksananya Kongres Pemuda yang kedua Yang menjadi penggagas terselenggaranya Kongres Pemuda ini adalah Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia Nah jadi Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia ini adalah perkumpulan pelajar-pelajar yang berasal dari berbagai macam suku ya Berbagai macam suku semuanya tergabung ke dalam organisasi perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia ini Ataupun biasa kita terkenal dengan singkatannya adalah PPPI Nah organisasi PPPI ini dia punya tujuan untuk mempersatukan Indonesia Nah jadi mereka berpikir nih bagaimana caranya untuk mempersatukan Indonesia ini ya Yang pertama langkah yang pertama sekali harus dilakukan yaitu adalah membuat suatu organisasi yang mana Organisasinya ini terdiri dari berbagai macam pemuda-pemuda yang berasal dari daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia gitu Jadi pada saat itu hanya organisasi PPPI inilah yang organisasi tidak berlandaskan ke pemudaan daerah Seperti itu ya Nah kalau organisasi yang lain seperti yang sebelumnya sudah lahir kayak Jong Ambon, Jong Sumatra, Jong Java itu adalah organisasi yang masih berlatar belakang daerah setempat Seperti itu ya Nah jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 itu adalah perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia Jadi jawaban yang benar adalah opsi yang D Oke kita lihat lagi soal nomor 4 Ini soal nomor 4 kita baca dulu ya soalnya Para pemuda pada zaman dahulu bekerjasama secara sukarela untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II Mereka bekerjasama sesuai dengan kemampuan masing-masing demi suksesnya penyelenggaraan Kongres Sikap para pemuda tersebut mencerminkan nilai-nilai sumpah pemuda Terutama nilai luhur apa ya Kita lihat dulu ya opsinya A. Persatuan B. Sikap rela berkorban C. Cinta tanah air dan bangsa D. Semangat gotong royong atau bekerjasama Nah kita bedah dulu ya soal nomor 4 Nah disini ada kata kuncinya Para pemuda pada zaman dulu bekerjasama secara sukarela untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda I dan Pemuda II Mereka bekerjasama sesuai dengan kemampuan masing-masing demi suksesnya penyelenggaraan Kongres Nah sikap apa yang dicerminkan oleh para pemuda tersebut Nah disini sudah ada kata kuncinya Kata kuncinya itu adalah bekerjasama Nah dari opsi ini kita bisa lihat Yang termasuk ke dalam kata kuncinya ini adalah yang ada di dalam opsi D Ya yaitu semangat gotong royong atau kerjasama Nah jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah opsi yang D Jadi para pemuda pada saat itu mereka telah mencerminkan nilai-nilai sumpah pemuda Yaitu salah satunya nilai untuk bekerjasama Mereka bekerjasama secara bersama-sama untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II Seperti itu ya Oke sekarang kita lihat lagi soal nomor 5 Ini soal nomor 5 kita baca dulu ya soalnya Keberhasilan Kongres Pemuda yang diselenggarakan oleh para pemuda dari berbagai daerah Menunjukkan adanya tekat kuat untuk membangun bangsa dan negara Sehingga dapat menghasilkan sumpah pemuda Faktor yang memengaruhi keberhasilan tersebut karena sumpah pemuda mengandung nilai titik-titik Nah sekarang kita lihat dulu ya opsinya Nah kita lihat dulu soal nomor 5 ini kita bedah dulu ya Nah disini dikatakan bahwa Kongres Pemuda itu berhasil diselenggarakan ya oleh para pemuda dari berbagai daerah Yang mana mereka berguna untuk menunjukkan suatu tekat yang kuat ya Untuk membangun bangsa dan negara Sehingga dapat menghasilkan sumpah pemuda itu Ataupun melahirkan sumpah pemuda ini gitu ya Nah faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan terciptanya sumpah pemuda itu Nah faktor apa? Nah disini dari opsi antara A, B, C dan D Jawabannya yang tepat untuk soal nomor 5 ini ada di opsi yang C ya Jadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan terciptanya sumpah pemuda itu karena adanya nilai kebersamaan ya Otomatis bukan nilai kesukuan, bukan nilai kedaerahan Kenapa? Karena kalau mereka masih bersifat kedaerahan dan kesukuan otomatis sumpah pemuda ini tidak akan terjadi Ya otomatis mereka masih bersifat etnosentrisme ya Ataupun masih berlandas ataupun masih berlatar belakang suku dan budaya setempat masing-masing seperti itu ya Nah jadi bisa terwujudnya sumpah pemuda ini karena ada kebersamaan antara seluruh pemuda-pemudi dari seluruh suku-suku yang ada di Indonesia Mereka tergabung menjadi satu dan bekerja sama untuk menciptakan ataupun melahirkan sumpah pemuda ini seperti itu ya Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah opsi yang C Oke kita lanjut soal nomor 6 Hari Sumpah Pemuda diperingatin setiap tanggal Oke opsinya adalah 28 Agustus, 28 Oktober, 28 November, dan 10 November Nah jadi disini diminta kapan sih Sumpah Pemuda itu diperingati ya Otomatis kalau kita memperingatinya sama aja pertanyaannya dengan kapan Sumpah Pemuda ini lahir ya Cuman kalau lahir kan harus disebutkan secara spesifik ya tanggalnya, bulannya, dan tahunnya gitu Nah jadi kita harus ingat dulu bahwa Sumpah Pemuda ini lahir pada tanggal yang sangat cantik ya Yaitu tanggal 28 bulan 10 tahun 28 ya Jadi Sumpah Pemuda ini terlahir pada 28 Oktober tahun 1928 Ya bagus ya tanggalnya 28, 10, 28 Nah kita lihat opsinya yang termasuk ke dalam tanggal ini ya itu ada dalam opsi yang B ya Jadi hari Sumpah Pemuda itu selalu kita peringatin setiap tahunnya pada tanggal 28 Oktober Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 itu adalah opsi yang B Oke sekarang kita lihat lagi soal nomor 7 Nah ini soal nomor 7 kita baca dulu ya soalnya Perjuangan para pemuda mempersatukan bangsa Indonesia menghasilkan rumusan Sumpah Pemuda Yang dibacakan dalam Kongres Pemuda 2 pada 28 Oktober 1928 Nah rumusan Sumpah Pemuda itu ditulis oleh siapa ya Kita lihat dulu opsinya Nah jadi disini dalam soal nomor 7 Yang diminta adalah siapa yang menuliskan rumusan Sumpah Pemuda ini sebelum dibacakan ya Jadi setelah rapat dapat hasil dan keputusannya kemudian inti dari hasil keputusannya itu ditulis Nah pertanyaannya siapa yang menuliskan itu gitu ya Nah jadi yang menuliskan rumusan Sumpah Pemuda ini adalah Muhammad Yamin Nah jadi Muhammad Yamin ini dia berperan dalam menuliskan rumusan Sumpah Pemuda di secarik kertas Kemudian setelah dituliskan oleh Muhammad Yamin itu dibacakan oleh Sugondo Ya nah tapi Sugondo ini hanya berperan membacakan saja Jadi setelah dibacakan dijelaskan kembali oleh Muhammad Yamin Seperti itu ya Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 itu adalah yang C Muhammad Yamin yang menuliskan rumusan Sumpah Pemuda Oke kita lihat lagi soal nomor 8 Nah ini soal nomor 8 kita baca dulu ya soalnya Mr. Muhammad Yamin merupakan salah satu pemuda yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia Beliau adalah tokoh yang mengusulkan agar bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan dan bahasa pengantar Mr. Muhammad Yamin tergabung dalam organisasi kepemudaan yaitu organisasi apa ya Nah jadi perlu kita ketahui ya bahwa Muhammad Yamin ini adalah seorang tokoh yang lahir dari Sumatra Barat Nah Sumatra Barat berarti kita bisa melihat nih dari opsi ini Sumatra Barat itu masuk ke dalam Jong Sumatra Ya seperti itu Jadi Muhammad Yamin ini adalah salah satu anggota kepemudaan Jong Sumatra pada saat itu ya Oke jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah opsi yang D Jong Sumatra Nenbon Nah sekarang kita lihat lagi ya soal nomor 9 Nah ini soal nomor 9 singkat banget ya Organisasi Trikoro Darmo memiliki arti Apa arti dari organisasi Trikoro Darmo ini Kita lihat dulu ya opsinya Jadi jawaban. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 itu adalah yang B Nah organisasi trikorodermo ini dia memiliki arti 3 tujuan yang mulia Ataupun 3 visi yang mulia Seperti itu ya Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 itu adalah opsi yang B Nah sekarang kita lihat soal nomor 10 Soal terakhir ya Makna dari kalimat kedua sumpah pemuda adalah Kita lihat opsinya A. Memegang teguh prinsip persatuan tanah air Indonesia B. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu C. Pemuda-pemudi Indonesia ikrar bersama-sama D. Bersatunya suku-suku bangsa Indonesia Nah jadi perlu kita ketahui ya Bahwa sumpah pemuda ini dia memiliki 3 ikrar Nah 3 ikrar yang mana setiap masing-masing ikrar ini punya nilai dan intinya sendiri-sendiri Jadi kita harus tahu dulu bahwa sumpah pemuda ini dia intinya itu adalah T, B, B Supaya kalian mudah dalam menghafalnya ya T ini apa? T ini adalah tanah B yang kedua, B yang pertama ini adalah bangsa Dan B yang ketiga adalah bahasa Nah ini dia inti dari sumpah pemuda Nah tanah disini memiliki arti yang sama dengan nusa Jadi bisa tanah bangsa dan bahasa Bisa juga nusa bangsa dan bahasa Nah kita lihat dulu dari soal ini Yang diminta makna dari kalimat kedua Kalimat kedua yaitu berisi mengenai bangsa Nah kita lihat di opsinya Memegang teguh prinsip bersatu tanah air Bersatu tanah air ini merupakan masuk ke dalam makna yang pertama Yang kedua bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu Disini ada kalimat bahasa Bahasa berarti masuk ke dalam makna yang ketiga Yang C, pemuda-pemuda Indonesia iklar bersama-sama Ini bukan termasuk ke dalam makna dari kalimat sumpah pemuda Nah jadi opsi yang tersisa itu adalah yang D Bersatunya suku-suku bangsa Ya disini kita lihat bahwa yang kedua itu mengenai bangsa Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 Ini adalah opsi yang D Yaitu bersatunya suku-suku bangsa Indonesia Nah ini dia terakhir soal kuis untuk kalian Jadi nanti jawabannya kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar Nanti jawaban yang benar akan saya pin ya Supaya kalian tahu mana jawaban yang benar Jadi kita bisa terus belajar secara bersama-sama Oke Nah kita baca dulu Soalnya Nama tokoh yang terlibat dalam penyusunan teks sumpah pemuda Dalam kongres pemuda kedua adalah Ingat yang diminta nama tokoh Tadi kita sudah membahas sedikit ya Tentang tokoh-tokoh yang memiliki peran dalam kongres pemuda ini Yang pertama Soal kuisnya silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar Nanti kita akan pelajari bersama-sama Sekaligus kalian tuliskan kenapa kalian milih opsi itu Jadi tuliskan misalnya Amir Syarif Pudin Kalian pilih opsi yang C Di situ ada Amir Syarif Pudin Kalian tulis Kira-kira apa peran Amir Syarif Pudin dalam kongres pemuda kedua ini Seperti itu ya Nah mungkin sekian dulu informasi Dan Pembahasan soal yang bisa saya sampaikan Kepada kalian Semoga kita bisa terus belajar secara bersama-sama ya Terakhir Saya harap Ini bisa membantu kalian dalam belajar Dimanapun dan kapanpun Seperti biasa Saya minta dukungannya untuk channel ini Dengan cara like Comment Subscribe Dan di-share ke seluruh sosial media Yang kalian punya Supaya kita bisa belajar bersama Akhir kata Saya ucapkan Wabilai Taufik Walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh